mau gak mau selesai tanggal 16 nih aturan nih selesai tanggal 16 tapi gara-gara gua susulan dua jadi ya gua selesai di tanggal 20-an kalau ngasal ditambah Halo teman-teman kembali lagi di channel gua William Bojegaming jadi pada video hari ini gua nggak akan bermain game atau live streaming teman-teman tapi di video hari ini gua mau memberikan penjelasan aja kenapa gua nggak live selama tiga mingguan temen-temen atau bahkan ya tiga mingguan lebih dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 27 Juni sekarang temen-temen udah pengen mau bulan Juli dan disini gua ingin meluruskan aja mungkin bagi kalian yang udah tahu udah baca di tab komunitas gua udah pasti tahu Oh mungkin Bang William lagi sibuk ngurusin ini itu lagi misalnya lagi sibuk ujian nah gua pengen lurusin aja bagi kalian yang nggak baca teman-teman karena kan ya nggak semua orang baca komunitas gua jadi kayak beberapa aja ya gue takutnya kalian berpikiran yang enggak enggak gitu loh maksud gue ya ya mungkin sih Bang William udah males lurusin YouTube mungkin dia udah nggak betah di YouTube mungkin dia udah males YouTube atau bahkan dia udah males sama kita semua enggak temen-temen bukannya seperti itu guys karena ya di sini gua pengen menjelaskan atau meluruskan kenapa masih gua enggak like selama tiga mingguan itu Nah kita langsung mulai aja dari yang pertama so yang pertama di tanggal 5 Juni teman-teman gua udah mau mempersiapkan live streamingan gua gua udah edit thumbnail gua ada edit judul pengen buka game ya tiba-tiba nyokap gua teriak ke arah gua teriak memanggil gua gua disuruh turun ke bawah dan ya nyokap gua bilang katanya suruh minta maaf sama nenek gua ya gua sebutnya Popo lah ya tapi kalian bisa sebut nenek atau apa ya temen-temen ya gua lebih enaknya menenek aja lah nah nyokap gua itu minta gua untuk minta maaf sama temen-temen awalnya ya gua nggak tahu temen-temen alesannya apa gitu loh pas gua tanya emang ada apa sebenernya gua gua lagi ready nih untuk mau streaming gua dipanggil terus nyokap gua bilang katanya Popo atau nengguan itu temen-temen ya udahlah jadinya di saat itu juga gua nggak mungkin juga teman-teman nenek gua meninggal terus juga orang yang gua sayangin udah nggak ada masa gua tinggal buat live streaming masa gua tinggal untuk konten di YouTube aja gitu loh dan kan gua nggak bisa temen-temen gua juga harus bagi waktu pribadi gua dengan waktu di balik layar gitu loh jadi kayak nggak cukup untuk di YouTube aja karena gua juga ada kehidupan pribadi dan juga ada kehidupan di YouTube jadi ya mau nggak mau gua harus korbanin salah satu jika di YouTube ini emang quality time gua udah banyak ya gua harus bisa bagi waktu dengan yang di dunia relive gua jadi nggak bisa tuh yang namanya gua di YouTube terus gitu loh so ya mau nggak mau lah apalagi itu dia nenek gua yang udah bantuin ngurusin gua dari kecil dan ya di akhir dia meninggal masa gua nggak ada gitu ya gua sebagai cucunya ya ikut bantu-bantu teman-teman ikut ya beres-beresin apa yang mau dibawa ke rumah duka atau apa yang pengen dibawa ke sana dan untuk ke rumah rumah duka aja sampai keungguran itu sekitar tiga hari dari tanggal 5 sampai tanggal 8 kalau masalah 8 atau tanggal 9 gitu ya ya dimana gua nggak punya waktu untuk membuat video guys karena seperti kalian tahu gua itu full nih dari pertama gua ke rumah duka itu sekitar jam 12 jam 12 sehat sampai jam 12-an karena waktu meninggal nenek gua itu di tengah hari ya udah nih terus di hari kedua ini gua full gua pulang dari jam 11 malam bayangin aja jam 11 malem gua tidur itu jam 6 harus bangun lagi dan jam 8 harus ke rumah duka lagi sampai full sampai malam lagi dari jam 8 pagi sampai jam hampir jam 12 malam teman-teman sebelum penguburan itu gua di rumah duka namanya keluarga gua ada saudara-saudara gua datang terus gua pulang jam sekitar jam 12 setengah 11 lah sampai rumah mandi makan habis mandi makan gua tidur besok anak gua bangun jam 6 lagi dan jam 8 sampai rumah duka terus jam 10 gua ke kuburan selesai ke kuburan itu itu sekitar setengah dua jadi nggak mungkin gua selesai kekuburan capek ya kan kuburannya jauh di tangerang nggak mungkin gua bisa langsung live atau bisa langsung konten Halo guys kembali lagi di YouTube channel gua nggak mungkin karena ya gua takutnya kalau gue paksain juga nanti sakit nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan karena lebih repot lagi gitu makanya ya gua enggak mentingin YouTube dululah untuk di saat itu nah besokannya gua itu sampai bolos ujian satu hari teman-teman karena proses penguburan nenek gua kan hari Senin ya bertepatan dengan hari ujian akhir semester gua atau ujian akhir sekolah gua jadi yang mau nggak mau gua sampai bolosi ujian gua loh teman-teman ini bukan YouTube aja lah ya gua bolosi ujian gua juga bolosi satu hari untuk pemakaman ini juga nah jadi hari selasanya itu gua ujian ujian makanya gue udah bilang ke kalian untuk selama ujian gua nggak bisa live atau ngasih konten gua ujian itu dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Juni nah 16 Juni ini gua baru sekitar berapa pelajaran doang teman-teman karena gua ada bolos dua hari juga di tujuh hari ketika nenek gua udah meninggal itu kan di keluarga gua kan biasa lah mungkin kepercayaan lah atau gimana ya jadi kesana lagi gitu terus juga gua terus bolos lagi di hari Jumatnya nggak ujian lagi jadi mau nggak mau selesai tanggal 16 nih aturan nih selesai tanggal 16 tapi gara-gara gua susulan gua jadi ya gua selesai di tanggal 20-an kalau masa di tanggal 20-an selesai terus di tanggal 20-an selesai gua itu perbaiki nilai dululah seperti biasa luar mungkin gua tiba-tiba lagi live di telpon guruku suruh perbaiki nilai makanya gua tunggu dulu sekitar nilai perbaikan nilai ataukah ada remedial disitu kalau misalnya gua nggak ada baru gua streaming dengan bebas konten dan bebas temen tapi tapi ya gua yang lewat itu ada sekitar dua dua pelajaran dan ya ada dua PR yang emang harus gua perbaiki bukan gua belum buat ya perbaiki nilai karena masih kurang dikit banget untuk mencapai nilai KKM ya jadi gua mau nggak mau harus fokusin dulu terhadap tugas-tugas dan masalah pribadi gua yang ada jadi gua nggak bisa itu yang namanya YouTube number one nggak bisa YouTube yang pertama tuh nggak bisa jadi ya masalah pribadi gua dulu yang pertama kelar baru masalah YouTube gua gua selesai soya alasan gua itu teman-teman karena kemarin juga sebenarnya gua pengen live tepatnya di Jumat itu gua pengen live temen-temen eh ke Jumat ya sorry hari Kamis hari Kamis Kamis antara Rambu dan Kamisnya gua mau live baru gue pengen buka jam Valoran gua terus tiba-tiba gua lupa telepon bahwa katanya Marcel perbaikan nilai ya remet nanti di jam segini kan nggak mungkin mungkin ketika gua lagi live ya kan tiba-tiba gua lagi ngomong ke kalian terus tiba-tiba perubahan yang pun nggak mungkin kan gua tiba-tiba masih instrim gua secara mendadak makanya gua mau nunggu dulu selama sampai nunggu selalu cian dan ya teman-teman kemungkinan besar untuk channel gua ini gua nggak akan isi dengan live lagi ya teman-teman gua mau lebih ke arah konten karena ya kalau live lebih memakan banyak waktu teman-teman bukan berarti gua nggak mau live teman-teman tapi gua pengen lebih fokuskan ke arah konten saja daripada live ya teman-teman dibandingkan kalau konten ya emang capek teman-teman gua harus record-edit gua harus cacat editan gua dibandingkan dengan streaming apa adanya langsung muncul di YouTube kalian gue lebih seneng buat konten aja sih teman-teman bukannya gua nggak mau sering lagi ya tapi hati gua lebih nyaman dan memutuskan untuk membuat konten aja dibandingkan dengan streaming ya jadi mungkin streamingnya tetap ada tapi ya kayak bahkan jarang banget atau bahkan hampir agak pernah karena gua juga gosik dengan konten-konten gaming gua sih mau seperti itu aja teman-teman bukan gua nggak mau ngomong sama kalian ya tapi ya gua lebih nyaman dan memutuskan untuk membuat konten teman-teman aja dibandingkan dengan streaming jadi kalian mau bisa mengertilah teman-teman karena ya ini kan juga keputusan gue juga teman-teman dan kalau misalnya nggak bisa streaming dan juga bikin konten di sebelum-sebelumnya itu bukan kesalahan gua emang itu udah takdir dan juga udah apa ya namanya nasib media teman-teman udah nggak bisa dipungkirin lagi gitu jadi ya gua harus korbanin salah satu antara in real life gua dengan dirinya YouTube gua jadi nggak bisa gue gabungin nih oh gue pengen di YouTube gua nih fokus terus di YouTube gua walaupun ada keluarga gua yang kesusahan gitu tetep gua fokus di YouTube kan nggak mungkin jadi gua harus bisa membagi in real life dan juga di YouTube nah teman-teman itulah sampai jelasan gua mengapa gua nggak live YouTube selama tiga mingguan lebih jadwal 5-5 ini ya oke gimana kalian buat takutnya ketika gue ngapain videonya itu gue takutnya nanti kalian berpikiran yang nggak nggak takutnya kalian ya kan gua nggak tahu teman-teman pikiran setiap manusia kan ya beda-beda gua nggak bisa tahu mungkin kalau yang udah besar-besar ya teman-teman ya udah gede yang udah berdua berdua mungkin bisa ngerti ini tapi kalau yang anak-anak bagi yang ya umurnya sebelasan kebawah dibawah gua kan mereka belum ngerti kan mereka belum paham walaupun gue rekasih di komunitas tapi mereka belum paham waktu itu juga ada yang tetap request gua lagi berkabung teman-teman di rumah duka gua lagi sedih ada yang request bang mainin itu itu bang granny chapter 3 bang mainin Slendrina bang mainin ini ya ampun guys guys gua lagi di rumah duka gua lagi sedih gua lagi berduka kalian memang request game nah ini yang gue mau pengen maksud teman-teman jadi ya mungkin yang gede-gede paham tapi mungkin yang kecil-kecil nggak paham jadi ya video ini untuk meluruskan aja mungkin yang belum baca cepat komunitas gua bisa baca dan kalau misalnya kalian pengen lihat atau mendengarkan penjelasan lebih jelasnya lagi di video ini aja teman-teman so gua akan akhirin so terima kasih bagi kalian yang udah mendengarkan penjelasan gua kenapa gua nggak live YouTube selama tiga minggu teman-teman dan gua mohon maaf banget kalau misalnya gua ngecewa ini kalian tapi ya percayalah teman-teman gua akan balik lagi di YouTube di besok hari gua akan upload konten aja teman-teman ya seperti yang gua bilang tadi gua nggak akan fokuskan untuk streaming lagi gua akan lebih harap konten aja teman-teman view dikit like dikit gak masalah yang penting gua menjalankan kewajiban gua di YouTube untuk masalah view dan masalah like itu urusan belakangan aja itu urusan orang-orang yang mau nonton itu urusan orang yang pengen mau like atau mau suka video kita mau komen video kita ya gue nggak bisa paksain ya suatu saat nanti mungkin ada masa jaya gua sendiri ada masa ada daun gua sendiri jadi ya gua nggak tahu kapan masa jaya gua yang penting buat usaha gua enggak putus asa gua enggak mudah menyerah teman-teman tetap fokus untuk video juga so ya terima kasih buat kalian semua yang udah mendengarkan video penjelasan kali ini bukan akhirnya kita akan bertemu lagi di video gameplay besok hari teman-teman dan see you next gameplay dan see you next video teman-teman tadaa